kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya mau memberikan informasi kalau misalkan ada update terbaru untuk aplikasi plugin layanan sistem atau plugin service system nah disini adalah versi 9.11.19 cuman ekornya masih 0.1 dan ini masih versi Cina tapi nggak apa-apa teman-teman biasanya versi ini juga itu ada ada perbedaan lebih bagus ataupun ada perubahan untuk di bagian game boosternya nah perlu teman-teman ketahui disini ya untuk plugin layanan sistem ini banyak pengaruhnya terutama ketika kita coba masuk ke dalam game booster itu bisa merubah tampilannya UI tampilannya teman-teman seperti itu ya bahkan mungkin nanti di MIUI 14 itu untuk plugin layanan sistemnya udah bagus banget untuk animasi game boosternya ataupun game turbo nya nah kali ini disini saya sudah update ke PC terbaru tersebut teman-teman nanti kita coba lihat perbedaannya apa aja di game booster ya ataupun di game turbo itu mau di UI bila sisinya ataupun di halaman utamanya Oke nah disini saya sudah install aplikasinya kalau misalkan nanti teman-teman ingin coba nanti saya akan simpan seperti biasa lainnya di deskripsi book atau di kolom komentar ya biar nanti teman-teman enggak usah cari-cari lagi tinggal download aja Nah ini ya untuk aplikasinya sudah di PC terbaru ini bulan 10 2022 ya tanggal 12 ya Oke langsung aja disini kita masuk teman-teman ke dalam game turbo nya karena ya untuk plugin layanan sistem ini service sistem ini tuh yang saya lihat itu ada perbedaannya itu di game booster Nah ada beberapa hal memang untuk service layanan ini terutama untuk di bagian koneksi internet biasanya ya kalau misalkan koneksi internet atau koneksi WiFi nya itu jauh lebih bagus berarti ini recommended tapi sejauh ini sebelumnya saya pakai yang versi stabil versi 9.11.17 itu bagus banget teman-teman aman itu ya seperti itu ya itu bagus Nah kali ini kita akan coba dan mungkin nanti kedepan saya akan coba ceritakan bagaimana pengalaman pengalaman saya di versi plugin layanan sistem terbaru ini Oke disini kita coba lihat dulu aja di game turbo ya di game turbo nya kita coba lihat nah tampilannya ternyata masih sama game space seperti ini dan ada beberapa untuk MIUI Cina sana itu tampilannya itu keren game spasinya itu seperti kayak kita masuk ke dalam lubang hitam atau black hole gitu ya ataupun teleportasi ataupun dengan menggunakan kecepatan cahaya gitu ya ses gitu kan ada yang seperti itu itu biasanya yang terbaru-terbaru seperti itu tuh biasanya di MIUI Cina sana dulu baru nanti ke MIUI Global baru ke MIUI EA ke MIUI Indonesia dan lainnya teman-teman ya sementara ini ini masih seperti ini untuk tampilannya ya Nah kemudian di aplikasi bawaan ya ataupun disettingan GPU nya disini ya disettingan tambahan itu biasanya kalau kita custom ini ada tambahan nah ini memang sudah default semuanya mulai dari versi 9.11.04 itu sudah mulai di 120 fps sebelumnya itu hanya di 60 fps saja teman-teman jadi untuk plugin layanan sistem ini itu sebaiknya ya kalau misalkan ada yang stabil ekor 1.1 ataupun ekor 1.2 itu lebih baik di update teman-teman karena disitu ada perubahan yang menurut saya cukup bagus cukup signifikan ya Nah ini untuk tampilan customnya seperti ini ya tambahannya kemudian untuk ditambahan ini setelan tambahannya juga masih tetap sama seperti ini ya ini saya coba tes di Poco X3 Pro nanti teman-teman bisa dicoba aja di device lain tentunya di device Xiaomi ya khusus Xiaomi untuk plugin layanan sistem ini Oke nah selanjutnya disini kita coba lihat ya kita masuk aja ke dalam game kita coba lihat nanti untuk UI bila sisinya seperti apa teman-teman ya di sini mungkin saya akan coba masuk ke Genshin Impact aja ya kita coba lihat di Genshin Impact ataupun kita coba di Mobile Legends ya kita coba di Mobile Legends di sini mudah-mudahan nanti fpsnya dia tuh stabil setelah kita coba gunakan plugin layanan sistem yang terbaru tidak drop-drop lagi ke 60 fps teman-teman ya karena rata-rata ketika kita coba aktifkan di 120 fps itu hanya kedeteksi di 60 dan kita harus matikan untuk layanan ini performance baterai ya itu harus kita hapus data dan casenya baru nanti itu akan kembali ke performa sebenarnya ya ke 120 fps Oke kita langsung aja di sini masuk ke dalam game Mobile Legends ya nanti kita coba lihat teman-teman nah teman-teman di sini saya sudah masuk di game Mobile Legends dan ternyata di sini kita kedeteksinya hanya di 60-an fps padahal kita setting di sini di 120 fps atau di settingan Ultra untuk frame rate nya Oke jadi memang di sini masih nggak stabil atau belum stabil ya untuk versi plugin layanan sistemnya ini ya Oke ini ada kaitannya juga dengan hal ini teman-teman ya Oke langsung aja di sini kita langsung performance baterai itu performance baterai kita harus delete dulu teman-teman seperti itu ya Nah di sini baterai dan performa kita harus hapus data dulu ya dan casenya terlebih dahulu untuk melihat apakah nanti bisa berjalan di 120 fps atau tidak teman-teman ya Nah di sini saya sudah aktifkan kembali untuk power monitornya dan di sini kita langsung aja balik lagi ke dalam gamenya Oke sekarang kita coba lihat Nah sekarang di sini kita sudah di 120 fps ya untuk fps nya temen-temen tuh udah bener disini sekarang 120 fps ya seperti inilah ya kadang-kadang kalau misalkan versi Cina itu ya seperti itu temen-temen jadi enggak stabil jadi perlu kita otak atik dulu baru dia ke performa yang sebenarnya begitu temen-temen ya jadi untuk plugin kali ini seperti ini dan untuk di bagian tampilan UI nya juga masih seperti ini dan di sini udah keluar ya model seperti ini kayak top-up nih diskon dan lain sebagainya udah mulai ke detek nah biasanya plugin layanan sistem atau plugin service sistem juga ada kaitannya dengan hal ini temen-temen ya Oke dengan hal ini jadi ini kedeteksinya seperti ini kemudian untuk di sini fitur-fiturnya untungnya dia juga masih bisa ya masih aman seperti ini ya untuk filter warna juga masih kita bisa pakai ya brightness juga di sini kita settingnya bisa lewat sini kalau kita percepat dia di 120 fps pastinya temen-temen ya karena disini kita sudah di 120 fps mantap ya ini untuk mobile Legends nggak perlu lah kita coba tes gameplay ya karena ya udah jelas disini di pokoknya sudah enak banget ya udah bisa 120 fps ya di pokok X3 Pro pokok F4 pokok F3 itu sudah bisa jadi untuk plugin layan sistem ini boleh boleh dicoba di HP temen-temen yang mau di Redmi Note 11 mode Poco XNFC intinya di HP Xiaomi lah bisa dicoba kalau nanti enggak nyaman atau ada kendala boleh didowngrade aja gunakan lagi aja yang persis stabil plugin layanan sistemnya yang versi 9.11.17 ekor 1.1 nanti saya juga akan sertakan linknya di deskripsi teman-teman Oke seperti itu ya jadi ya begitu teman-teman ya untuk plugin layanan sistem kali ini kalau dilihat di mobile Legends ternyata kita masih tetap harus hapus data dan cache di baterai dan performance seperti itu yang di next video kita akan coba bahas terkait aplikasi Joyose terbaru apakah nanti di Genshin Impact itu dia tidak dilimit teman-teman untuk performanya karena aplikasi Joyose saya sebelumnya juga sudah kita bahas itu untuk melimit sebuah performa HP teman-teman dan juga ada layanan-layanan lain seperti untuk pengaturan game booster Oke seperti itu aja teman-temannya di video kali ini benar-benar bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke